Intro Halo Flowers, kembali lagi di Belajar Rajut bersama saya Julan Oke, di video kali ini saya akan memberikan tutorial membuat tote bag seperti ini Seperti apa videonya? Tonton terus sampai akhir ya Sebelum kita mulai, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share Serta follow semua social media kami ya Oke, jadi bahan-bahan yang dibutuhkan adalah segulung aneka keksian seperti ini Teman-teman bebas memilih warnanya Di sini saya memilih warna yang kebanyakan itu adalah warna toskanya Kemudian hakpen ukuran 5 mili Ya, kemudian adalah satu gunting Dan teman-teman bisa menambahkan juga stage marker Kalau-kalau misalnya teman-teman membutuhkan ya Karena kita akan membuat granny square Nah, di sini untuk tote bagnya itu per granny square itu saya akan membagi terlebih dahulu Benang-benang ini ya teman-teman Jadi saya tidak mau ada di dalam satu granny square-nya itu perpindahan benangnya Jadi saya akan membagi terlebih dahulu Teman-teman bisa langsung gunting warna per bagiannya ini Jadi supaya bentukan granny square-nya itu juga lebih rapi seperti itu Nah, sekarang setelah teman-teman bagi Hasilnya seperti ini Ini saya udah bagi beberapa ya Jadi ini ada warna toskanya sendiri Kemudian ada warna birunya sendiri Dan ada warna kuningnya Jadi ini semua kita bagi per warna seperti ini Nah, setelah itu kita akan bikin mulai bikin granny square-nya ya Oke, granny square yang akan saya buat Ini adalah granny square sederhana ya teman-teman Jadi semuanya itu solid gitu ya Hanya di bagian ujung-ujungnya yang sedikit terbuka Nah, yang pertama kali adalah Kita akan membuat slip knot terlebih dahulu Setelah itu Kita akan membuat 4 chain Satu Dua Tiga Empat Kemudian kita akan close ke chain yang pertama Jadi kita mau bikin magic ring Setelah sampai di sini Kita bikin next row-nya Dua chain Lalu kita bikin double crochet Masukkan di magic ring-nya Seperti ini Bikin double crochet Masuk ke magic ring Nah, chain yang pertama ini akan dihitung ya teman-teman Jadi di sini udah bikin Satu, dua, tiga Setelah itu kita bikin lagi chain tiga Sebanyak tiga Dan kita bikin double crochet lagi Masukkan ke magic ring yang di tengah Ini kita akan bikin tiga double crochet Satu Dua Tiga Setelah dari sini kita bikin tiga chain Kemudian bikin Tiga double crochet lagi Masuk ke Magic ring yang tengah Jadi ini bentuknya sudah mulai mengotak ya teman-teman Seperti ini Kemudian kita Bikin tiga chain lagi Dan masuk lagi ke bagian tengah Bikin double crochet Tiga Sebanyak tiga Satu Dua Dan tiga Nah, untuk penutupnya Ini kan sudah terlihat mengotak ya Jadi kita mau close di bagian sini Ini kita bikin dua chain Setelah itu kita masukkan ke chain yang sini Ya, tusukan yang pertama kita ambil Kemudian kita bikin satu single crochet Jadi sudah nutup seperti ini Nah, setelah dari sini Ini adalah kita sudah bikin kotak seperti ini ya Jadi dari magic ring hingga ke round yang pertama Setelah itu kita akan bikin dua chain Nah, teman-teman bisa memasang dulu stitch markernya Di bagian sini Yang ada hakpennya Seperti ini Kemudian kita bikin double crochet Masukkan ke ujung sebelah sini Jadi ke corner sudut sebelah sini Satu Jadi ini sudah dihitung satu Ini satu, dua Kemudian kita bikin mulai masuk di Mengikuti chain Di sebelah sini Jadi kalau tadi yang pertama Kita bikin tiga double crochet Untuk yang kedua Ini hitungannya selalu ditambahkan dua Di setiap sudutnya Jadi akan ada totalnya Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Ya, teman-teman Ini kita bisa ngikutin aja Masukin ke setiap selanya Seperti ini Ya Kemudian di bagian ujung Kita akan isi dua sekaligus Nah Seperti ini Kemudian Untuk cornernya Kita akan bikin tiga chain Kemudian kita bikin dua double crochet Untuk cornernya lagi Jadi setiap corner polanya sama Seperti ini Seperti ini Kemudian kita akan tetap bikin tiga Di bagian tengahnya Satu Dua Tiga Kemudian untuk corner sama ya Jadi kita bikin dua double crochet Seperti ini Kemudian Tiga chain Dan dua double crochet lagi Jadi polanya ini sebenarnya perulangan banget ya teman-teman Dan setiap roundnya itu Kita akan menambahkan Di cornernya ini selalu ada tambahan totalnya Jadi ada empat double crochet ya Nah Seperti ini Ini saya akan kerjakan dulu Kita ke ujung sama Jadi dua double crochet Kemudian chain Tiga Dan dua double crochet lagi Nah Seperti ini teman-teman Kita mendekati akhir ya Ini Kita akan isi dulu terlebih dahulu Tetap tiga bagian tengahnya Kemudian di ujung Ini sudah mendekati akhir Kita bikin dua double crochet Kemudian Kemudian hanya bikin dua chain Kemudian dari sini kita akan close ke bagian stitch marker Ya seperti ini posisinya Kita ambil Bawa keluar dua terlebih dahulu Kemudian kita ambil lagi Kemudian kita ambil lagi Bawa keluar semuanya Jadi kita bikin satu single crochet Nah ini adalah round yang kedua Kita akan lanjut ke round yang ketiga ya teman-teman Nah setelah dari sini round ketiga juga sama nih teman-teman Jadi kita bikin Dua chain terlebih dahulu Setelah itu Setelah itu kita akan pindahkan Stitch markernya Ke yang ada hakpennya Seperti ini Kemudian kita bikin satu double crochet lagi Di bagian ujung Jadi chain ini terhitung ya teman-teman Sudah dua Kemudian kita tinggal Mengisi aja nih yang bagian tengahnya Jadi total ada Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Kita isi Sama caranya Seperti ini Kemudian di bagian ujungnya Jika kita udah mendekati ujung nih Sama polanya Berulang aja Kita langsung bikin Dua double crochet di bagian ujung Dua di bagian ujung Kemudian Tiga chain langsung Satu, dua, tiga Kemudian lagi Dua double crochet di bagian ujung Jadi ini untuk selalu pola corner Sama ya teman-teman Nah setelah dari sini Ini sama Kita akan isi kembali Kemudian di bagian ujung Perulangan lagi polanya Jadi dua double crochet Tiga chain Dan dua double crochet Berulang lagi Kita akan kerjakan dulu Saya akan kerjakan dulu Nanti kita ketemu Mendekati ujung bagian sini ya teman-teman Nah ini kita udah mendekati Di bagian akhir nih teman-teman Mau nutup Ini saya udah bikin kotak Seperti ini Ini sama ya caranya Jadi setelah kita isi bagian tengah Di bagian ujung Kita bikin Dua double crochet Kemudian Untuk chainnya Karena di bagian ujung Ini mau selesai Jadi kita bikin Dua chain aja Setelah itu Kita close Di bagian yang ada Hackpennya Seperti ini Kita ambil dulu Kita ambil dulu Seperti ini Kemudian kita ambil lagi Dan kita bawa Kedua-duanya Ya Ini setelah ini Kita akan bikin Round yang terakhir Jadi hanya Empat round aja Sama Ini kita bikin Chain dua Kemudian kita geser dulu Stage markernya Di bagian yang deket Dengan hackpen Nah ini sama ya teman-teman Jadi kita bikin Lagi Double crochet Chain ini terhitung ya teman-teman Jadi udah ada dua Lalu kita akan isi Di bagian tengahnya Seperti ini Kita isi terlebih dahulu Semuanya full Dan sama Polanya juga berulang ya Jadi ketika sampai di ujung Nanti Itu juga sama nih Kita bikin Dua double crochet Kemudian Tiga chain Dan dua double crochet Sebentar Ini saya Ada yang nyangkut Nah seperti ini Kita isi dulu Semuanya Full Jadi ini adalah Granny square yang full ya teman-teman Ini udah sampai sini Ya tadi kan udah diisi dari sini Semua full Kemudian di bagian ujung Sama Kita bikin Dua double crochet Kemudian Tiga chain Satu Dua Tiga Dan dua double crochet Lagi di Corner Nah seperti ini ya teman-teman Jadi sudutnya itu selalu sama Polanya Perulangan Nanti dari sini teman-teman Isi dulu Dan jika sampai di ujung Juga sama Polanya Perulangan Dua double crochet Tiga chain Dan dua double crochet Ini saya kerjakan dulu Nanti kita akan ketemu Di bagian bawah ya teman-teman Ketika kita mau Finishing Nah ini kita udah mendekati Akhir ya teman-teman Jadi di bagian sudutnya Ini udah selesai semua Ini adalah round yang terakhir Untuk di bagian sudutnya Sama nih teman-teman Jadi Kita bikin Dua double crochet Seperti ini Kemudian Hanya dua chain Dan kita Join Masukkan ke yang ada Stitch markernya Seperti ini Kita ambil Kemudian kita bikin Single crochet Nah ini udah jadi teman-teman Kita bisa gunting Seperti ini Jadi ini adalah Kita mau bikin tote bagnya Tuh gak terlalu besar ya teman-teman Hanya kecil aja Kalau dirasa teman-teman Mungkin Ini kan saya hanya membuatnya Itu sekitar Satu, dua, tiga, empat Empat round ini kurang Teman-teman bisa menambahkan lagi Satu round ya Jadi totalnya ada lima Tapi disini saya contohnya Hanya bikin empat aja Nah ini saya udah bikin Semuanya totalnya teman-teman harus bikin lima bagian granny square seperti ini Nanti kita akan mulai menggabungkan Oke untuk proyek ini teman-teman membutuhkan lima bagian granny square seperti ini ya teman-teman Jadi ini nanti akan berfungsi untuk ini misalnya bagian dasar tasnya Kemudian ini sisi samping Kemudian ini sisi bagian atas Dan ini adalah sisi bagian sebelah kiri Dan ini adalah sisi bawah Jadi ini semua nanti kita akan gabungkan Bisa teman-teman gabungkan dengan tapestry needle atau dengan single crochet Nah setelah dari sini Nanti kita akan finishing bersama Jadi kita akan bikin handle-nya Teman-teman bisa bikin ala handbag atau mau tote bag yang panjang seperti itu Yang biasanya untuk dipakai di bahu Nah itu adalah preferensi teman-teman Tapi disini saya mau bikin yang kecil-kecil aja Ini saya akan gabungkan dulu ya teman-teman Untuk komposisi warnanya teman-teman bisa ubah sesuai dengan preferensi Bisa yang bagian marun mungkin untuk bagian bawah Atau terserah teman-teman bisa kombinasi sesuka teman-teman Sekarang kita akan mulai gabungkan satu-satu dulu ya Oke disini saya akan menggabungkan dengan teknik single crochet ya teman-teman Jadi teman-teman bisa langsung menempelkan seperti ini Jadi ini adalah sisi baik ketemu sisi baik Ini kita kemudian tumpuk seperti ini ya Dan kita akan mulai bikin single crochet Hanya mengikuti saja Jadi kita langsung bikin semuanya rata Kalau dirasa teman-teman mungkin susah ya Kalau misalnya mau bikin single crochet Teman-teman bisa pakai tapestry needle Jadi kita weaving aja semuanya Untuk tutorial menggabungkan granny square ini atau menggabungkan dua jahitan Saya pernah membuat di video terpisah ya Teman-teman bisa langsung cek link di bawah Nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Jadi teman-teman bisa lihat dulu biar nggak bingung Kalau disini saya akan menggabungkan dengan single crochet Jadi langsung dua-duanya seperti ini ya teman-teman Bagian warna peach dan ungunya kita akan gabung semuanya Nah ini adalah hal yang sangat menyenangkan menurut saya ya Jadi menyusun menjadi sebuah tas nih teman-teman Untuk benang yang digunakan Warnanya ini misalnya teman-teman mau menggabungkan sewarna boleh Atau mau dibikin kontras juga boleh ya teman-teman Jadi ini adalah bisa jadi variasi dari teman-teman sendiri Karena saya mau bagian bawahnya ini Bagian dasar tasnya menggunakan warna peach Jadi saya mau menggabungkan dengan benang peach aja Nah seperti ini Kita akan menggabungkan semua sisinya Nah seperti ini ya Sudah sampai di ujung Seperti ini Kita akan menghunting Nah hasilnya dia akan seperti ini teman-teman Jadi dia rapi Ini adalah bagian dasarnya Kemudian saya mau menggabungkan terlebih dahulu dengan warna lain Untuk bagian atas Samping dan bagian bawah Jadi sebenarnya kita mau bikin seperti pola kubus nih teman-teman Jadi saya gabungkan dulu semuanya ya Sekarang kita akan menggabungkan yang bagian atas Ini saya menggunakan warna biru Jadi ini saya gabungkan dulu Jadi polanya ini persis banget Seperti kita kalau mau bikin pola kubus Kalau teman-teman tadi bikin granny square-nya lebih besar satu round ya Kalau saya kan cuma empat ya Kalau teman-teman tadi misalnya menambahkan hingga lima atau enam Otomatis kubus yang dihasilkan teman-teman ini Kotakannya itu pasti lebih besar daripada punya saya ya Kalau punya saya ini hasilnya akan lebih kecil Tetapi kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih tinggi pun bisa Nanti kita bisa tambah variasi di bagian atas tasnya Supaya dia lebih besar lagi Nah seperti ini teman-teman Ini untuk yang bagian atas Bisa kunting Nah ini bagian atasnya Jadi sudah tersambung seperti ini Tinggal di sisi sebelah kanan dan di bagian bawah Kemudian kita akan menggabungkan nanti Dari yang warna wine dan warna biru ini kita gabungkan Jadi kita nutup seperti kita membentuk sebuah kubus tanpa atasnya Ini akan saya kerjakan dulu ya teman-teman Kemudian untuk yang sisi sebelah kanan saya ingin menggunakan warna toska Ini akan saya putar terlebih dahulu Jadi kita gabungkan lagi caranya sama ya teman-teman Jadi sisi baik ketemu sisi baik Kemudian ini akan saya kerjakan hanya menggunakan single crochet saja Seperti ini Jadi bisa mulai terlihat bentukan tasnya jadinya seperti apa Dan menurut saya tote bag bentuk ini tuh Bener-bener muat banyak ya teman-teman Jadi isinya tuh bisa untuk apa aja Biasanya saya suka bawa untuk membawa benang-benang Atau saya jadikan sebuah project bag Saya juga udah bikin yang ukuran besarnya Nah disini saya mau bikin yang ukuran kecilnya aja Lebih aman lagi kalau teman-teman nanti ketika jadi Di bagian dalamnya itu diberi full ring Atau teman-teman bisa menambahkan secara terpisah Seperti pouch gitu Yang digunakan itu pakai serutan seperti itu Itu juga hal yang kekinian ya Jadi tas yang liningnya itu terpisah Jadi nggak harus stay di tasnya Atau dijahit mati di tote bagnya Nah seperti ini Jadi ini adalah project yang sangat mudah banget ya teman-teman Dan ini juga recommended untuk teman-teman pemula Kalau mau bikin tas sederhana Kita kunting Nah ini tadi untuk sisi yang sebelah kanan Ya Kemudian kita akan lanjut di bagian terakhir Yang sisi satunya ini saya akan menggunakan warna mustard Ini akan saya gabungkan terlebih dahulu Jadi ini kita gabungkan warna mustard Teman-teman bisa juga menggunakan Misalnya kalau nggak mau blok seperti ini ya Mau warnanya tetap sembur gitu ya Jadi teman-teman bisa langsung aja Menggunakan benang aneka keksian itu Tanpa dipotong-potong terlebih dahulu Kalau saya kan tadi saya pisah-pisahkan terlebih dahulu Sesuai warnanya Karena saya memang mau membuat tas tote bagnya ini Per granny square-nya itu adalah warna-warna yang sama Jadi tidak ada gradasi warna di dalamnya Dan untuk bentukan tote bag ini juga bisa banget untuk pakai berbagai macam jenis benang ya teman-teman Bisa teman-teman memakai polyester Kemudian akrilik Katun juga hasilnya bagus banget Terutama saya pernah bikin juga menggunakan katun combat Dan katun 20S itu hasilnya juga oke banget Tapi untuk katun memang saya menambahkan furing Karena dia memang sangat melar ya teman-teman Kalau untuk akrilik ini masih oke sih Nggak terlalu melar banget Nah seperti ini Nah setelah posisinya ini udah digabung semua ya teman-teman Di bagian samping seperti ini Jadi ini benar-benar berbentuk seperti kubus tanpa tutupnya Kemudian kita akan balik Karena yang tadi kita jadikan satu itu adalah bagian wrong side-nya ya Atau sisi yang buruknya Nah kita akan balik seperti ini Jadinya seperti ini Dan ini sebenarnya udah jadi sih tasnya Cuman kita tinggal tambahkan untuk bagian tangannya Handlenya Teman-teman bisa menambahkan Mau yang panjang atau mau yang handbag seperti itu Tetapi sebelum kita membuat handlenya Ini saya akan membuat sepanjang garis ini Itu double crochet ya teman-teman Atau teman-teman bisa menambahkan Mungkin beberapa tingkat double crochet Jadi supaya dia tasnya itu lebih tinggi lagi Nah disini saya mau coba menambahkan satu double crochet terlebih dahulu Ini teman-teman bisa langsung menggunakan berbagai macam warna ya Mau diselang-seling juga boleh Ini saya akan memakai warna marun Jadi seperti ini kita akan langsung membuat Double crochet di sepanjang bagian atasnya Ini sebenarnya untuk finishing juga ya teman-teman Jadi supaya dia lebih rapi Untuk bagian pinggiran atasnya itu juga lebih sama Jadi karena ini adalah digabung-gabung Otomatis pasti akan ada jeda Di samping-sampingnya Nah double crochet ini berfungsi sebagai finishing Dan juga sebagai penambah tinggi tote bagnya ya Kalau disini hasilnya mungkin kecil Jadi ini jatuhnya lebih ke handbag Tapi teman-teman bisa membuat ukurannya lebih besar lagi Hanya tinggal menambahkan beberapa round Dari granny square yang awal tadi Karena saya tadi bikinnya hanya 4 round Teman-teman bisa menambahkan mungkin hingga 5, 6 Atau bahkan sampai 7 pun boleh Nah di bagian sini Untuk di bagian jedanya ini Kita akan pepet langsung ya Supaya dia lebih rapi Seperti ini teman-teman Nah jadi semuanya akan rapi tertutup Dengan double crochetnya Dan ini kita mengerjakannya dari sisi baik ya teman-teman Enaknya menggunakan benang akrilik yang besar ini Itu memang proyeknya cepat sekali jadi ya Karena memang benangnya besar Dan menurut saya ini benangnya enak banget Jadi lucu dibikin untuk seperti tas tote bag seperti ini Nah seperti ini kurang lebih teman-teman Untuk layer yang kedua Teman-teman bisa menggunakan warna yang lain Supaya variatif aja Sekalian kita akan bikin handle tasnya Nah seperti ini ya teman-teman Jadi udah mulai terlihat Jangan lupa nanti untuk terakhir Finishing weaving di bagian Benang-benang yang Menjuntai itu harus dimasukkan lagi Supaya lebih rapi Nah ini saya kerjakan dulu ya teman-teman Nah setelah hampir jadi satu layer untuk penambahan semua double crochet di setiap sisinya Atau di setiap pinggirnya seperti ini teman-teman Ya nah disini kita akan bikin untuk handle-nya nih Ini karena saya mau berganti warna Jadi untuk yang warna maroon ini saya gunting terlebih dahulu Kemudian kita akan bikin handle-nya Saya mau menggunakan warna Loska Jadi ini adalah tadi yang sisa saya potong-potong ya teman-teman Nah disini untuk bagian handle-nya Supaya dia rapi Teman-teman harus bikin talinya itu dari bagian samping sebelah sini Kemudian ukur sesuai dengan preferensi teman-teman Jika teman-teman hanya ingin membuat handbag ya Jadi hanya dipegang seperti itu Kemungkinan teman-teman hanya membuat sekitar 30 chain atau 40 chain Jika teman-teman ingin membuat lebih panjang lagi Itu mungkin bisa teman-teman bisa bikin hingga 80 chain Jadi untuk seperti shoulder bag gitu ya Yang bisa dicantolkan di bahu Nah disini saya akan bikin untuk handbag aja Jadi saya mau bikin sekitar 30 chain Saya coba dulu mau seberapa Ini kita tinggal bikin chain aja Satu, dua Enam, tujuh, lapan 9, 10, 11, 12, 13, 14 Nah ini 30 Setelah pas 30 seperti ini Kemudian kita akan pasang sejajar juga dengan bagian samping yang satunya Jadi seperti ini ya teman-teman Oke kita akan bikin tali di bagian satunya terlebih dahulu Ini udah satu sisi udah sekarang kita akan bikin untuk sisi satunya Oke untuk sisi satunya ini udah bikin 30 chain Kemudian ini kita bisa slip stitch seperti ini Nah di bagian sini kita tidak perlu mengguntingnya ya teman-teman Tetapi kita bisa langsung lanjut aja Untuk bikin double crochet lagi Jadi kita lapis lagi Nanti kita akan mengerjakan ini Termasuk di bagian handle-nya ya teman-teman Jadi handle-nya ini juga kita akan semuanya full di double crochet Jadi supaya rapi semuanya Nah ini akan saya kerjakan dulu Kita akan membuat semua seluruh handle-nya pun akan tertutupi dengan double crochet-nya Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Jadi teman-teman tadi udah bikin handle-nya Kemudian kita langsung bikin semua double crochet-nya Hingga menutupi ke handle-nya ini Nah hasilnya seperti ini Ini udah jadi nih teman-teman handbag-nya Kalau teman-teman mau bisa menambahkan seperti ini ya Seperti tutupan kancing untuk supaya nanti dipasang kancing Atau misalnya teman-teman nggak mau pakai tutupan ini Hanya tote bag seperti ini bukaan juga bisa Kalau misalnya teman-teman mau nambahkan seperti resleting Atau mau memberikan opening-opening lainnya Itu juga bisa ya teman-teman Jadi teman-teman tinggal pasang aja disininya Untuk bagian dari finishing Tapi kalau misal pun itu tidak Polosan gini aja juga hasilnya ini udah lucu banget Nah ini udah jadi ya teman-teman tote bag-nya Semoga ini membantu teman-teman semua Jangan lupa tag di Autum Flower Jadi di Instagramnya Hasil karya teman-teman Kalau teman-teman udah bikin tote bag ini Kita ketemu di video berikutnya Sampai jumpa teman-teman Dadah Sampai jumpa teman-teman Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax